Halo, Kak Ezra Halo Kak Selamat malam Kak Selamat malam Kak Gimana Kak kabarnya, sehat? Sehat Kak Sebelumnya, mohon maaf Kak Kemarin gak bisa Ini Zoom, karena Kemarin tuh ada Acara Tahan hilang mendadak Oke, gak buka Ini udah pulang kerja ya, Kak Iya, gak sih Aku lagi cuti 2 hari ini sama besok Oh, gitu Oke, 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 siap, siap, siap Oke, kalau boleh tahu Cutinya Perbulan atau per tahun Berapa kali, Kak? Satu tahun dua bulan, Kak Satu tahun dua bulan Berarti perbulan Dapet cuti satu Dapet cuti perbulan satu Oke, oke Oke, Kak Ezra Kita Mulai Oke, muncul PPT-nya ya, Kak Muncul, Kak Oke, jadi Pada Malam hari ini Kita akan membahas tentang Aktuator, Kak Mungkin nanti Kita akan Di akhir sesi Kita akan sedikit membahas tugas yang Kemarin Aku berikan Apa sudah selesai atau belum, Kak? Kalau belum, gak apa-apa Sudah, Kak Sudah, Kak Sudah selesai Oke Oke, nah Kita masuk ke materi Aktuator Nah, aktuator ini Kalau dari bahasa itu kan Diambil dari kata Egg Atau egg ya Artinya kan bergerak gitu Jadi Atau action Nah Memang aktuator ini Kalau dalam sebuah sistem Dia adalah perangkat Yang Berfungsi untuk menggerakkan Jadi Contohnya seperti Motor Untuk menggerakkan lift Untuk menggerakkan conveyor Atau silinder pneumatik Untuk menggerakkan Sistem packaging Dan lain sebagainya Nah itu Jadi Aktuator ini Merupakan perangkat Yang penting sekali Dalam sebuah sistem otomasi Dan kita harus tahu bahwa Aktuator ini Macamnya sangat banyak sekali Di sini Nah Intinya Aktuator itu Masuk dalam Ranah output Output dari sebuah sistem Kalau kemarin kita sudah membahas Tentang input Ada input Sensor Digital Sensor analog Ada sensor suhu Ada sensor Kelembapan Ada sensor cahaya Dan lain sebagainya Nah sekarang kita membahas Tentang Output Dalam hal ini Yakni Aktuator Oke Nah aktuator sendiri Dibagi menjadi tiga Yakni Electric aktuator Atau aktuator listrik Yang kedua Penomatik aktuator Atau aktuator yang digerakkan Dengan tenaga Tekanan udara Terus kalau Hidrolik aktuator Adalah aktuator yang digerakkan oleh Tenaga Fluida Fluida Yang bertekanan juga Kita masuk ke materi yang pertama Yaitu elektrik aktuator Nah elektrik aktuator ini Dibagi lagi menjadi Lima Yakni motor listrik Yang kedua Stepper motor Atau motor stepper Yang ketiga Solenoid Yang keempat Selfo motor Yang kelima Linear motor Nah dari Kelima jenis ini Yang Mungkin Belum pernah Kak Ezra dengar Apa Atau sudah Kak Ezra tahu Semuanya Ini paling linear motor Kalian Linear motor Kalau motor stepper Sudah ya Kak Motor stepper Sudah sih Solenoid Solenoid Sudah Mungkin Di linear motor Motornya ya Kak Oke Kita lanjut Nah motor listrik Motor listrik Sendiri Disini Merupakan Perangkat yang mengubah Energi listrik menjadi Energi mekanis Dalam bentuk gerakan Rotasi Prinsip perjajan motor listrik Didasarkan pada interaksi Antara medan magnet Dan arus listrik Yang menghasilkan gaya Pada konduktor Dalam medan magnet Jadi motor listrik Ini merupakan Aktuator yang Sangat Sangat Sering sekali Digunakan oleh manusia Baik itu di rumah Baik itu di Mall Baik itu di jalan Bahkan sudah ada Motor listrik Mobil listrik Itu juga Memanfaatkan Perangkat Yang bernama Motor listrik ini Tetapi motor listrik Yang digunakan Ada dua jenis Secara general Secara umum Yaitu listrik AC Dan motor listrik DC Jadi Jenisnya ini Berdasarkan Tentang Sumber yang Ia gunakan Kalau Dia itu menggunakan Tenaga listrik Bolak balik Atau AC Maka dia tergolong Dalam motor listrik AC Kalau Motor listrik DC Dia digerakkan oleh Tenaga listrik Direct current Atau Arus searah Gitu Oke Nah ini Salah satu Kalau dulu waktu kuliah Ini disebut Pohon motor Gitu ya Padahal sebetulnya Kayak Bukan pohon Disini ada silsilahnya Hebatnya gitu ya Silsilah dari Motor listrik itu sendiri Jadi ada Motor AC Kemudian ada Motor DC Nah motor AC sendiri Dibagi menjadi Dua Ya ini Motor AC sinkron Sama motor AC induksi Kemudian Kalau motor AC induksi Itu dibagi dalam Dua jenis Ya ini Satu fase Sama tiga fase Kalau yang motor DC Itu dibagi dua Ya ini Separately excitation Sama Safe excitation Nah kalau yang Safe excitation Itu dibagi tiga Ya ini Seri Campuran Dan sun Nah Kemudian disini Kita masuk ke Jenis system starting Motor AC Karena Pada motor AC sendiri Cara mengontrolnya Itu dibagi Menjadi beberapa Jenis Kak Yang pertama Ada direct online Kemudian yang kedua Star delta Kemudian yang ketiga Adalah Cascade Atau cascade Yang kelima Menggunakan VFD Atau VSD Kalau jenis Sistem Starting motor Listrik AC ini Dari kelima-limanya Mana kak Yang mungkin Sering kak Ezra Gunakan Aku belum pernah Ini sih Nyoba Langsung Si motor Gini Oh Oke Siap Cuman aku Baru liat Bentuknya aja Gitu Kalau di gudang Gitu Kalau untuk Gunain sendiri Aku yang Gunain Gitu Belum Belum pernah Coba sih Oke kak Siap Sebentar kak ya Ini Nah Mungkin sebelum Kita lanjut Mau takutnya Lupa Kita Screenshot dulu Untuk Absensi Oke Aku sekarang sudah kak Iya kak Udah kak Oke Oke Sebentar Oke Nah Kita lanjut Lagi kak Untuk Yang pertama Kita akan bahas Tentang Yang direct online Direct online ini Kalau dari bahasanya Kan dia langsung Secara online Gitu ya Sebenarnya ini Sudah sedikit Kita bahas di pertemuan pertama Atau kedua Gitu ya Tentang rangkaian pengatur Sama rangkaian energinya Kalau direct online Itu intinya Rangkaian ini itu Langsung menghubungkan Listrik 3 fase Kelilitan Pada motor tersebut Pada motor AC Gitu Jadi Tidak ada istilahnya Pergantian Sambungan Lilitan Tidak ada pergantian Apa namanya Induksi lilitan Dan lain sebagainya Itu gak ada Tidak ada pergantian Frekuensi motor Itu gak ada Jadi dia murni langsung Menghubungkan Listrik 3 fase Ke Lilitan motor 3 fase tersebut Oke mungkin dari sini Ada pertanyaan Kak Ezra Belum Jadi Kalau yang motor itu Misalnya kita mau pasang motor kan Iya Nah itu Langsung ke 3 fasanya ya Tanpa ada Harus Dipasang kemana-kemana Dulu gitu Betul sekali Jadi Kalau yang direct online ini Memang dia Langsung Menghubungkan Lilitan motor Jadi motor itu kan Dia ada Terminal-terminalnya Ya kak ya Ada hubungan star Ada hubungan delta Nah kalau direct online itu Dia hanya satu hubungan Star aja Atau delta aja Gitu Nah kalau misalkan Star aja Berarti dia Nanti keluarnya kan 3 kabel Nah 3 kabelnya itu Dihubungkan ke R Terus S Sama T Gitu Nah Itulah yang disebut Direct online Jadi dia bener-bener langsung Secara kerja itu Dia langsung nyala Gitu Dan nyalanya itu Langsung full Full 100% nyala Gitu Kak sorry ini Kalau kita kelas Boleh di record gak Biar aku bisa Boleh Boleh kak Review ulang gitu Tapi aku gak bisa Record sih dari sini Oh Ini kebetulan Kebetulan Udah tak record kak Udah tak record Oh udah record ya Iya Oke oke Aku nanti minta itunya ya kak Iya Nanti Aku kirim di Google Drive ya kak Oke boleh Oke Nah kita lanjutkan Jadi Untuk Apa namanya Rangkaian direct online ini Dia memang Memiliki Efisiensi yang Cukup rendah Dan dia menggunakan Arus yang Bisa dikatakan Lebih tinggi Ketimbang Sistem kontrol Yang dibawahnya itu Tadi Nah Cuman dia ini Paling simple Dan bisa langsung Dikendalikan Tanpa menggunakan Bantuan Apapun Oke Kita lanjut ya kak ya Nah ini Starting motor induksi Direct online Adalah Metode sederhana Untuk memulai Motor induksi Dengan menyambungkan Motor langsung Ke sumber Daya listrik Nah ini Yang saya maksud Tadi Nah biasanya Sistem Starting motor Direct online ini Digunakan pada Kipas angin Terus Pompa air Lalu air conditioner Terus Conveyor Mixer Dan genset Tapi khusus yang air conditioner ini Untuk yang versi-versi yang lama Kalau sudah masuk ke AC yang sudah Modern Biasanya dia menggunakan VFD Atau Dengan bahasa lain Yakni inverter Jadi Kalau sudah masuk ke Sistem Starting Menggunakan inverter Motor itu Udah sangat hemat Banget Karena Dia itu bisa Mengendalikan motor Bener-bener Dengan cara Yang ringan Jadi motor itu Bisa Dinyalakan Dari Kondisi pelan Pelan banget Terus nyala Pelan-pelan Jadi Bener-bener Dikontrol Sesuai kebutuhan Kalau direct online Enggak Dia itu langsung Cepat Bayangkan aja Kalau misalkan Kita menggunakan AC Dengan sistem Yang direct online Itu listrik Bener-bener Terkuras Sangat Ini gak Sangat banyak Gitu Karena apa Karena ketika Contoh Katakanlah Kita dari Dari Off Terus Menyalakan AC Nah Kalau Menggunakan Sistem Direct online Nanti Kipasnya itu Bener-bener langsung Nyala Secara Satus persen Padahal Sebuah AC itu Optimalnya itu Nunggu dulu Nunggu pompa Freonnya itu Mendinginkan Baru Kipasnya Mengembuskan Udara Kalau misalkan Menggunakan direct online Dan langsung Nyala itu Sangat Kurang efisien Apalagi ketika Kondisinya itu Suhunya Tidak terlalu dingin Katakanlah Di sekitar 24 derajat Atau 25 Gitu ya Ketika Suhu ruangan itu Sudah dingin Otomatis kan AC itu Mengurangi Ataupun Mematikan kipasnya Supaya tidak terlalu Dinginkan Gitu ya Jadi Mengusahakan Udaranya itu Biar tetap Agak hangat Dikit gitu Nah itu Kalau misalkan Motor itu Pakai direct online Dia akan mati langsung Mati 0% Gitu Nah padahal Akan lebih efisien Kalau kipasnya itu Jangan mati Jangan mati total Gitu Tetap Nyala Tapi Dengan kecepatan yang ringan Makin ringan Makin ringan Gitu Nah itu Akan memiliki Apa ya Kalau dilihat di Grafik arus Itu akan Lebih hemat Ketimbang Daripada Dinyalain Dimatiin Dinyalain Dimatiin Dimana Dimatiin Gitu Oleh karena itu Kita Kalau di rumah Itu Jangan pernah Mematikan Kulkas Karena kulkas ini Dia ada motor Dan dia juga Ada komponen Pendingin Yang ini Namanya Freon Jadi kalau Misalkan Dinyalain Dimatiin Itu Ada yang Namanya Overshoot Mungkin dulu Kak Azira Pernah sempat Kuliah Kalau ketika Motor Dinyalain Itu Akan ada Arus Lonjakan Di awal Dia dinyalain Betul Ketika Dinyalain Dari mati Terus Dinyalain Itu ada Arus Lonjakan Sepersekian Detik Itu Biasanya Arus Lonjakannya Ini Besarnya Itu 3x Sampai 10x Arus Normal Dan itu Wajar Itu Bukan berarti Motornya Rusak Itu Wajar Karena Motor itu Kan Dia komponen Magnet Nah Mengubah Listrik Menjadi Magnet Itu Memang Butuh Suatu Arus Yang Cukup Besar Di awal Hanya Di awalnya Saja Nah Ketika Udah Di kondisi Normal Baru Arusnya Akan Turun Mungkin Ada Pertanyaan Kak Ini Katanya Kalau Inverter Itu Kan Yang Sekarang Dia Itu Kan Low Watt Tapi Jadinya Itu Kalau Di rumah Kulkas Jadinya Dia Nggak Begitu Dingin Itu Ngarun Juga Karena Dia Low Watt Itu Mungkin Bisa Jadi Tapi Kalau Inverter Hemat Terus Berdampak Pada Dingin Itu Mungkin Aku Rasa Itu Dari Settingan Kulkasnya Kakak Jadi Bisa Disetting Agak Lebih Dingin Kalau Memang Itu Kurang Dingin Cuma Kalau Menurut Pemahamanku Apakah Karena Hemat Energi Lalu Dia Bikin Nggak Dingin Itu Aku Rasa Nggak Sih Nggak Iya Soalnya Aneh Gitu Kan Dia Jadi Kalau Misalkan Si Freezer Atasnya Itu Difull Suhunya Yang Di bawahnya Itu Nggak Ini Nggak Nggak Begitu Dingin Padahal Dia Yang Di bawah Juga Suhunya Full Tapi Kalau Misalkan Nanti Di atas Kita Kurangin Sedikit Yang Di bawah Lumain Agak Dingin Gitu Kan Jadi Kadang Sudah Bingung Nih Karena Jadinya Kita Berpikir Kalau Misalkan Kulkas Ini Jadinya Nggak Work 100% Itu Karena Yang Dari Kita Nyimpen Makanan Biar Masih Fresh Jadinya Nggak Fresh Lagi Itu Karena Kulkas Nggak Bikitu Dingin Bawahnya Jadi Kita Mungkin Apa Karena Dia Inverter Itu Makanya Jadinya Dia Nggak Bikitu Dingin Gitu Nggak Kalau Kalau Seharusnya Si Dingin Suhu Itu Nggak Nggak Bergantung Pada Inverter Tapi Mungkin Itu Ada Settingan Yang Kurang Pas Atau Mungkin Kemungkinan Terburuknya Ada Sensor Yang Mungkin Agak Agak Error Sensor Jadi Suhunya Yang Ada Di Kulkas Itu Dianggap Udah Dingin Padahal Dia Belum Dingin Gitu Jadi Dari Sensor Nah Sensor Yang Digunakan Di Kulkas Itu Adalah PTC PTC Atau NTC Yang Dulu Pernah Kita Bahas Itu Kak Pertanyaan Bagus Kak Ezra Bisa Membuka Wawasan Saya Juga Oke Next Kita Lanjut Nah Ini Kita Masuk Ke Starting Motor Star Delta Sudah Pernah Sempet Dengar Ini Kak Sebelumnya Pernah Tapi Mempraktekan Langsung Menggunakan Langsung Belum Jadi Star Delta Ini Salah Satu Cara Starting Motor Dimana Ini Merupakan Tingkat Lanjut Dari Direct Online Jadi Starting Motor Star Delta Ini Ada Dua Kondisi Kondisi Star Sama Kondisi Delta Maksudnya Gimana Jadi Gini Jadi Secara Normal Motor Itu Kan Ada Ada Tujuh Juga Ya 6 Itu Untuk Fase Terminal Ini Satu Untuk Ground Jadi Tidak Aku Mau Menunjukin Di Google Sebentar Sebentar ya Kak Ya Kak ? Oh 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 selamat menikmati nah kelihatan gak kak? iya kelihatan kak nah ini kan kalau kita membuka motor induksi itu dia ada 6 terminal sebenarnya 7, 7 nya itu ground disini grounding nah ini 1, 2, 3 itu U1 V1, W1 namanya terus kalau yang ini itu U2, V2, W2 nah ini itu apa namanya kalau di rangkaian 3 fase sorry yang di rangkaian star delta itu dia bisa diatur kondisinya star atau delta gitu rangkaiannya jadi di dalamnya motor itu kan dia lilitan ya kak ya dia lilitan nah lilitannya itu disambungkan ke disambungkan keluar ke terminal-terminal ini gitu gitu kalau kalau bahasa engineer ya kan kalau di lapangan disebut terminal atau mur bautnya gitu kak ya mur dan bautnya itu nah kalau di gambar ini itu dia kondisinya di rangkaian hanya star hanya star aja gitu sedangkan kalau di apa namanya kalau di star delta dia bisa dihubungkan star dan juga delta di kondisi yang berbeda sebentar nah ini contoh yang lain muncul gak kak gambarnya kak iya muncul kak nah ini ini di motor yang lain ada 6 sama tetap 6 terminal satunya dibuat grounding disini nah kalau disambungkan seperti ini di bagian bawah ini dia hubungannya hanya satu yakni star kita lanjutkan lagi mungkin ada pertanyaan gak belum belum sih kak belum ya oke nah ini kalau kita sambungkan seperti tadi yang star itu yang bagian bawah kan tadi ada ada 6 ya kak ya 3 di atas 3 di bawah nah kalau 3 di bawah itu disambungkan maka dia sambungannya star kalau yang 3 sorry yang atas disambungkan ke yang bawah dia akan menjadi delta nah sambungannya seperti ini nah ini kan lilitannya ya kak ya ini kan lilitannya nah ini induktor ini ini lilitan ini lilitan dan lilitan dia ada 3 lilitannya nah kalau yang tengah-tengahnya itu disambung sedangkan yang satunya itu disambungkan ke R kemudian S dan T itu dia masuk ke dalam kategori rangkaian star ya kalau pada lilitan 1 sorry lilitan U V dan W kalau U1 ketemu W2 lalu U2 ketemu V1 V2 ketemu W1 dia masuk ke delta nah ini kak ini nah ini kalau misalkan sambungannya star delta jadi bener-bener dia itu tidak disambungkan kayak tadi dia bener-bener disambungkan ke rangkaian kontaktor dan rangkaiannya bakal jauh lebih rumit kalau star delta nah kalau ini kan direct online dia dayanya hanya satu gini kak ya dia lurus menggunakan satu kontaktor nah kalau star delta dia menggunakan tiga kontaktor tiga kontaktor betul itu dulu pernah sempat simulasi kak di tempat kerja atau di kuliah belum sih kalaupun mereka nyoba motor aku cuma lihat pas motornya udah terak gitu oh iya iya itu waktu praktikum ya kak ya enggak sih aku melihat waktu di ini di tempat kerja waktu memasang conveyor oh iya iya oke 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 ini kak Ezra nah terus disini kita lagi mungkin aku mau share ini lagi share untuk 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 ok nah ini gak jadi kalau di star delta ini disini ada MCB atau MCCB terus disini ada apa namanya thermal over relay atau TOR yang dulu pernah kita bahas itu nah disini ada 3 buah kontaktor ini kontaktor untuk U, V, W1 U1, V1, W1 kemudian ada kontaktor 2 ini untuk sambungan delta lalu ini untuk kontaktor 3 kontaktor 3 untuk rangkaian star aku pikir itu buat ini kak buat ground bukan kalau ground dia hanya langsung nyambung ke bodinya saja rangkaiannya kok bisa seperti ini kak nah karena disini tuh dia menggunakan rangkaian yang tadi tuh yang kak tunjukin itu kak ya yang seperti ini tuh nah ini seperti ini nah ini ini rangkaian energinya jadi jadi cara kerjanya gini misal kita disuruh untuk membuat program untuk rangkaian star delta ya kak ya jadi ketika kita menyalakan tombol start pada motor nanti itu yang bekerja adalah kontaktor K1 dulu kontaktor ini lalu yang nyala lagi yang kemudian adalah ini jadi K1 sama K3 dia nyala bareng gitu jadi sama K3 nyala bareng iya dan itu motor berada dalam kondisi start ketika K1 dan K3 bekerja itu motornya bekerja dalam kondisi start gitu terus kalau K2 nya nyala pak nah ketika kita tekan tombol start K2 kan tadi kita udah nyalakan tombol start 1 ya kak ya nah ketika kita nyalakan tombol start 2 maka yang K1 ini tetap nyala yang K3 ini mati ganti dengan yang K2 jadi yang sekarang yang nyala adalah K1 sama K2 nah kondisi ini disebut dengan rangkaian delta yang barusan ini nah pertanyaannya apakah boleh kita kita menyalakan delta dulu kemudian start jawabannya gak boleh gitu karena memang jadi kalau kita nyala misalkan kita pengen nyalain delta dulu kemudian start ya itu gak boleh kenapa karena itu menyalahi aturan karena gini kenapa kok start dulu baru delta sebab kelebihan dari rangkaian start dia dapat mengurangi arus starting awal yang tadi aku sebutin tadi kak yang lonjakan besar itu ya betul betul sekali jadi kalau misalkan kita lihat disini ya apa namanya di rangkaian start ini rangkaian bintang itu kan katakanlah disini ada ini kak ya disini ada kabel R dimasukkan disini kemudian disini ada kabel W atau S gitu ya atau T nah disini kan arusnya mengalir dari atas ke bawah kak ya nah disini ini kan pasti arusnya itu atau tegangannya akan dihambat oleh dua lilitan gitu kan nah ketika dihambat oleh dua lilitan maka arusnya itu akan lebih kecil gitu kalau ini start ya ya betul karena dia akan dibagi oleh kan rumusnya I sama dengan U dibagi R ya kak ya iya gitu nah U nya ini tetap tapi R nya semakin tinggi otomatis I nya akan semakin rendah gitu nah kemudian kalau kita masuk ke rangkaian delta kita lihat bahwa ketika R dan T disambungkan dia hanya melewati satu lilitan gitu nah ketika melewati satu lilitan otomatis arus yang dihasilkan oleh motor akan jauh lebih tinggi gitu nah makanya rangkaian star delta ini berguna untuk mengurangi arus awal gitu mengurangi arus awal jadi ketika arusnya itu tinggi di awal kita kasih rangkaian star nah baru beberapa detik kemudian kita ubah menjadi delta gitu tapi dia bisa berubah sendiri gitu gak sih tanpa kita harus berubah arus yang kita merubah gitu otomatis maksudnya bisa itu tergantung dari program kita di PLC nanti jadi katakanlah kan tadi kita pakai tombol start 1 sama tombol start 2 ya kak ya nah bagaimana kalau kita hanya pakai tombol start 1 kemudian selang 5 detik dia akan berubah menjadi delta tanpa perlu kita tekan lagi nah itu kembali lagi ke program PLC kita nanti makanya nanti kita akan buat project di mungkin pertemuan ke 6 atau ke 5 kita akan buat project tentang rangkaian star delta menggunakan PLC berarti menggerikan ya eh beberapa hari besok mungkin 2 pertemuan lagi oh 2 pertemuan lagi iya oke tapi kalau misalkan yang di kayak kulkas gitu dia pakai rangkaian start delta juga gak sih enggak biasanya start delta ini digunakan untuk motor-motor yang menggunakan daya yang sangat besar kayak motor berarti kayak mau conveyor gitu-gitu ya betul conveyor yang ini kayak yang di industri yang besar ya batubara kalau conveyor yang kecil-kecil seperti di industri botol itu biasanya pakai motor DC kalau apa namanya kalau misalkan untuk kulkas aku rasa enggak jadi ada ininya kak apa namanya ada plus minusnya sih menggunakan start delta itu oke lanjut ya kak iya kak nah ini yang aku maksudkan ini kalau dilihat dari grafik jadi memang ketika yang hijau ini adalah apa ya rangkaian menggunakan delta jadi kalau misalkan di awal kita langsung delta duluan harusnya itu sekian gak tingginya tapi kalau kita siasati menggunakan start harusnya turun jadi seperti ini turun setelah beberapa detik nah kalau kita kalau kita nyalain delta dia akan naiknya segini kan lumayan lumayan turun dia hanya sedikit overshoot disini sedikit lonjak bentar terus dia turun lagi menjadi normal ini terminal motor yang masih kosong nah ini ada ada U1 V1 kemudian ada W1 terus ada W2 U2 sama V2 ini ada pertanyaan Kak Ezra gak ada karena aku pikir ini yang si rangkaian ini yang U1 V1 aku pikir di bawahnya U1 itu langsung U2 juga oh ini ya Kak jadi kayak U1 bawahnya U2 gitu ya Kak V1 bawahnya V2 gitu ya sebetulnya ini hanya ini aja Kak hanya terminal nama terminal kadang ada motor itu yang U1 terus U2 di bawahnya terus V1 V2 jadi urut gitu Kak ya ada yang kayak gitu aku pernah gambar tapi dia gitu soalnya datesnya U baunya U oh oke 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 kalau seperti ini berarti lilitan U1 ini dia disambungkan kesini Kak jadi miring lilitan ini kesini kemudian lilitan ini kesini lilitan yang ini kesini jadi miring dia tapi nanti penyambungan di kontaktor atau di panel itu itu kembali lagi ke gambar yang tadi itu yang di google itu nggak nggak tunjukin itu atau mungkin aku ini ini aku copy dulu sebentar disini ya nanti Kak saya sudah nggak bingung muncul ya Kak ya ya muncul oke kita lanjut Kak nah kemudian lanjut pada elektrik aktuator yang kedua adalah sorry selanjutnya adalah pemanfaatannya nah pemanfaatannya dimana ada di crane kemudian ada di pompa air kemudian ada pada genset genset ini juga ada sih pemanfaatannya gitu kemudian pemanfaatkan star delta kenapa kok manfaatnya apa sih gitu mengurangi arus ketika start pada motor kemudian pengurangan beban pada motor yang ketiga menjaga umur pada induksi jadi memang pada motor induksi itu kalau misalkan dia itu terlalu sering dikasih arus yang besar dia itu akan mengurangi usia dari lilitannya itu Kak nah tujuan dari penggunaan star delta ini supaya usia motor ini sesuai dengan yang ada di namplitnya yang juga lebih lebih awet gitu Kak ya nah kemudian kontrol motor selanjutnya adalah motor dahlander nah motor dahlander ini motor dua kecepatan jadi motor ini itu yang menemukan adalah Robert dahlander memang sesuai dari nama penemunya Kak dulu sempat ada teori ini Kak di kuliah belum kayaknya ada sih kesempatan aku nggak begitu oke oke siap kita lanjut ya Kak jadi motor dahlander ini dua kecepatan memang dia itu di lilitannya itu ada lilitan yang nah ini jadi ketika dia kondisi delta dia low gitu tapi ketika kondisi star tapi starnya beda dengan yang tadi kalau star yang tadi kan dia hanya satu lilitan oh sorry hanya tiga lilitan nah ini ada enam gitu jadi kalau misalkan yang di delta ini dia enamnya itu seperti ini lilitannya kalau starnya dia seperti ini nah inilah yang bikin RPM dari motor tersebut menjadi lebih tinggi nah ini rangkaiannya untuk motor dahlander jadi mirip seperti star delta tetapi rangkaian yang dibuat tidak akan seperti yang star delta gitu mungkin ada pertanyaan Kak Ezra belum belum siap nah selanjutnya disini nah pemanfaatan kontrol motor dahlander itu dimana aja yang pertama ada di popa air kemudian ada di kipas ventilasi lalu ada di kompresor lalu di konveyor kemudian mesin pengolah material kemudian penggerak untuk sistem penyemprotan nah ini yang terakhir adalah sistem pengontrol menggunakan VFD jadi kalau VFD ini dia butuh PLC kalau yang sebelum-sebelumnya itu dia bekerja tanpa PLC bisa tapi kalau yang VFD ini dia memang murni butuh PLC untuk mengontrol gitu jadi sistemnya adalah HMI urutannya HMI ini kan sebagai interface antara manusia dengan sistem nah HMI ini menghubungkan manusia ke PLC lalu PLC menghubungkan lagi ke VFD itu sendiri lalu VFD mengontrol kecepatan dari motor dan ini bisa kita kontrol benar-benar kita kontrol kecepatannya mau berapa RPM kita kontrol dari PLC nanti PLC memberikan program ke VFD lalu VFD mengontrol kecepatan ke motor dan dia ada feedbacknya VFD ini bisa mengibatnya ada kayak sensor kecepatan gitu ya yang mengukur kecepatan dari motor induksi ke PLC jadi nanti akan diukur terus kecepatannya bagaimana bahkan arusnya arus motor ini juga akan dilihat oleh VFD arusnya berapa ampere gitu gitu ada pertanyaan Kak Ezra belum enggak masih belum enggak ya oke nah kontrol motor menggunakan VFD memiliki keuntungan antara lain penghematan energi dengan menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan VFD dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional yang kedua kontrol presisi memberikan kontrol yang lebih tepat atas kecepatan dan torsi motor meningkatkan kualitas proses dan efisiensi kemudian yang ketiga pengurangan arus dan kerusakan mengurangi stres mekanik pada sistem dengan menggunakan start atau stop yang tiba-tiba memperpanjang umur peralatan nah ini yang aku maksud tadi kenapa kok inverter-inverter yang digunakan di AC maupun di kulkas itu memiliki harga yang lebih mahal karena dia bisa menghemat budget atau menghemat KWH meter yang kedua dia bisa merawat ataupun memperlama usia dari motor tersebut terus yang keempat penurunan biaya operasional nah ini yang sudah pasti mengurangi kebutuhan akan peralatan tambahan serta menghemat biaya pemeliharaan dan energi nah kerugian kontrol VFD biaya awal yang tinggi ya memang jadi sistem VFD atau inverter ini harganya akan lebih mahal di awal untuk membeli gitu terus yang kedua kompleksitas instalasi dan konfigurasi jadi kalau kita menggunakan VFD memang banyak kabel-kabel kecil yang nanti kita akan yang nanti dirangkai puluh PLC jadi memang butuh effort di rangkaiannya kemudian yang ketiga masalah kualitas daya maksudnya kualitas daya ini di harmonisa Kak Ezra pernah dengar istilah harmonisa di dunia kelistrikan pernah pernah ya jadi harmonisa ini merupakan apa ya ada suatu sinyal masukan di luar frekuensi fundamental jadi ada sinyal dengan frekuensi-frekuensi di atas 50 Hz nah ini yang dimaksud dengan masalah kualitas daya kemudian yang keempat potensi gangguan elektromagnetik jadi emifilter jadi memang di dalamnya VFD ini dia terdapat komponen elektromagnet yang bisa mengganggu peralatan di sekitar VFD kemudian yang keempat kerumitan sistem kontrol ini sebetulnya sama seperti yang nomor 2 kemudian yang keenam itu keterbatasan dalam aplikasi khusus mungkin dari sini ada pertanyaan Kak Ezra ini sekarang kan tapi kayaknya out of context begini deh oh iya gak apa-apa pulkas itu sekarang wattnya kecil-kecil ya maksudnya gak begitu besar yang paling cuma 80 watt 100 watt gitu kan itu pun paling besar kemarin aku temuin itu 220 watt gitu tapi kenapa bisa kecil kak sedangkan kayak hair dryer dia bisa tinggi tuh wattnya bisa sampai 450 watt 600 watt gitu apa bedanya sama si kulkas yang dulu gitu kak ya enggak kulkas sekarang kak kulkas sekarang paling cuma 100 watt gitu-gitu loh sedangkan kayak hair dryer yang buat ngeringan rambut bisa sampai 450 watt 600 watt gitu apa karena dia ngeluarin panas karena kayak apa ya yang sekarang namanya yang buat pemanggang itu air dryer air dryer kan bisa sampai 1200 900 watt gitu kan kenapa bisa itu lebih gede ketimbang si masih kulkas gitu oke ini pertanyaan bagus dan cukup kompleks jadi kalau kita melihat dalam rangkaian elektronika yang bikin watt itu semakin turun itu adalah frekuensi jadi kalau frekuensi semakin tinggi maka arusnya akan semakin kecil dan dayanya semakin kecil nah kenapa kok bisa kulkas jaman sekarang itu lebih murah ketimbang jaman dulu ya kak ya jaman-jaman 2010 atau 2000 ke atas gitu ya karena jaman sekarang itu kulkas ataupun AC dia udah menggunakan yang namanya komponen-komponen chip mikroprosesor yang jauh lebih kenceng gitu jauh lebih kenceng dan jauh lebih kecil nah karena jauh lebih kenceng maka frekuensinya semakin tinggi nah karena frekuensi semakin tinggi arusnya semakin rendah dan arus semakin rendah maka dayanya semakin kecil nah itulah yang eee apa namanya yang membuat komponen-komponen seperti kulkas yang di dalamnya itu akan semakin kecil dan semakin cepat nah karena pemanfaatan dari kecanggihan teknologi mikrochip jaman sekarang beda halnya dengan hair dryer nah kalau hair dryer ini dia tidak membutuhkan mikrochip yang kecil dan cepat dia cukup membutuhkan pengubahan medan elektromagnet nah sehingga kalau mengurangi watt dari hair dryer mungkin masih sangat sulit sulit ya sama halnya dengan trafo kak transformator gitu kak ya transformator pada umumnya yang digunakan oleh PLN gitu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan daya maksudnya sama-sama aja sama cepat gitu padahal teknologi makin canggih artinya apa artinya tidak ada teknologi yang lebih mutahir untuk mengurangi daya atau konsumsi daya pada trafo gitu dari zaman dulu tetapi yang unik aku dulu waktu ikut seminar internasional di di Surabaya kak kebetulan dulu waktu aku kuliah itu dikasih tugas sama dosen ya mungkin dosen juga nguji aku gitu kak ya ya antara diuji sama dimanfaatin sih dulu itu agak sedikit ini kak agak out of konteks juga jadi waktu dulu aku kuliah itu skripsiku ini merupakan projeknya dosenku kak gitu jadi aku waktu ngejain skripsi itu ngejain projeknya beliau tentang alat pemadam busur api listrik menggunakan artificial intelligence dan juga fast forward transform nah ini dulu aku gak ada kepikiran bikin kayak gini kak ini bener-bener murni idenya dosenku gitu waktu dikasih itu aku juga gak yakin bisa gitu cuman kalau gak ada judul gak lulus-lulus terus nih aku gitu kan jadi aku terima aja perkara bisa gaknya apa urusan nantilah aku gitu kan nah terus alhamdulillahnya aku bisa gitu dan aku didaftarin dalam salah satu komunitas elektronika elektronika internasional yakni IEEE dan disuruh konferensi kak gitu jadi aku jadi kayak skripsi ku tuh kayak dipublikasikan ke jurnal internasional gitu mungkin kalau kak Ezra lihat di instagram ku kayak nanti bisa setelah di ini nanti setelah diaktivin kalau ada waktu atau kesempatan gitu jadi disana aku bagi sharing-sharing waktu pengalaman disana itu ternyata ada ilmuwan di engineer di jepang itu dia menciptakan suatu trafo atau transformator yang menggunakan frekuensi di atas 50Hz nah itu yang bikin trafonya itu jauh lebih hebat energi dan jauh lebih cepat dan lebih ringan secara apa namanya secara fisik gitu jadi kalau di umumnya di jalan-jalan itu trafo kan menggantung di pinggir jalan kayaknya di atas yang itu yang kotak besar itu kan nah itu ternyata di jepang engineer jepang dia udah menemukan trafo yang menggunakan tegangan tinggi tetapi frekuensinya tinggi juga dan arusnya kecil gitu jadi arusnya kecil tapi frekuensinya ditinggikan jadi itu otak artinya engineer itu seperti itu jadi supaya arusnya kecil dan dayanya kecil maka frekuensinya ditinggikan ini tinggi betul nah itu tapi di Indonesia masih belum ada tuh masih jarang ditemuin ya masih jarang namanya high frekuensi transformator saya masih inget tuh profesor Noboru dari jepang itu keren banget itu memang jepang ini leading dalam hal teknologi teknologi iya kalau jepang tuh gak usah direkkan lagi jadi itu menjawab pertanyaannya ke Ezra tadi kenapa kok hair dryer itu kecil tapi kok makan daya besar gitu karena memang belum ada teknologi untuk mungkin ada cuman yang kita gunakan sehari-hari tuh gak menggunakan teknologi itu masih pakai teknologi yang konvensional jadi mengubah lilitan menjadi panas kemudian ada motornya juga disana nah itu yang bikin dayanya besar gitu kalau di kulkas itu dia memang bodinya besar karena untuk menyimpan barang-barang gitu kak ya menyimpan makanan dan lain sebagainya tapi motornya ini bener-bener dikontrol secara efisien menggunakan inverter tadi nah inverternya itu yang bikin arusnya itu kecil nah karena arusnya kecil maka dayanya juga kecil kecil nah pertanyaan bagus tuh Kak Esra oke kita mungkin ada pertanyaan lagi Kak Esra oh gak sih kak udah ayat dulu oke kita lanjutkan nah pemanfaatan kontrol motor dengan menggunakan VFD itu gimana aja sih nah ini ada yang pertama di sistem pemanas yang kedua di sistem pompa yang ketiga conveyor yang keempat mesin pengolahan material yang kelima lift nah mesin pemanas yang dimaksud ini bukan mesin pemanas di sistem hair dryer atau yang kompor-kompor itu bukan tapi biasanya dia di sistem pabrik jadi contohnya kayak ada pabrik makanan dan juga pabrik pengecatan logam jadi kalau logam itu udah dicat biasanya dia itu harus dipanggang Kak jadi jadi apa namanya ditaruh di dalam oven diri kering betul dia keringnya bukan kayak dijemur di bawah terik matahari bukan dia bener-bener dimasukin ke dalam kayak oven besar gitu Kak nah pemanasnya itu ovennya itu dikontrol menggunakan sistem VFD ini dan itu itu jauh bikin menghemat ketimbang gak pake VFD gitu oke kita lanjut Kak Isra nah ini nameplate nah ini nameplate ini penting jadi kita sebagai engineer itu harus memahami karakteristik dari sebuah motor nah cara memahaminya antara lain dengan menggunakan ataupun membaca nameplate dari motor nameplate ini ibaratnya kayak KTP gitu kayak kartu tanda penduduknya motor nah ini disini ada keterangan keterangan disini ada wake ini merknya kemudian ada tiga ini maksudnya dia tiga fase gitu kemudian penggunaan beban ini SF ini beban penuhnya itu dia satu banding satu artinya bebannya itu ya gak boleh ditambahin lebih gitu kadangkala ada motor itu yang misalkan bebannya itu berapa kilogram gitu ya tapi dia bisa untuk lebih gitu nah kalau ini enggak dia benar-benar hanya satu kalinya terus disini ada 380 660 ini adalah tegangan normalnya kemudian disini ada frekuensi yang digunakan ada 50Hz 60Hz kemudian ada dayanya 7,5 kilowatt berarti 7500 watt besar banget ini 8500 kemudian ambient ambient temperaturnya 40 derajat yang dianjurkan maksimal 40 derajat kalau misalkan dia di atas 40 itu nanti dia bisa mengurangi usia dari motor tersebut kemudian ada banyak sekali disini ada apa namanya ada tipe A ini klasifikasinya kemudian ada powerfactor disini ada powerfactor juga kemudian biasanya dia ada IP mana IP ini IP IP oh gak ada IP nya disini gak tertulis oke lanjut ke motor DC motor DC ini merupakan motor yang berdasarkan hukum elektromagnet sama seperti motor AC jadi ketika arus listrik mengalir melalui belitan di dalam motor medan magnet yang dihasilkan akan berinteraksi dengan medan magnet stator menyebabkan rotor ini berputar nah jenis-jenis motor listrik DC tadi sempet kita baca juga di susunan dari motor itu sendiri ada motor jenis apa aja nah di motor jenis DC ini ada tiga yakni motor DC seri belitan armatur dan belitan medan terhubung seri memiliki torsi stat yang tinggi dan kecepatan yang bervariasi sesuai dengan beban kemudian motor DC paralel dimana belitan medan terhubung paralel dengan belitan armatur dan dia memiliki kecepatan yang relatif konstan dan torsi stat yang lebih rendah kemudian motor DC campuran dia menggabungkan elemen dari motor DC seri dan paralel untuk memanfaatkan kelebihan dari kedua jenis motor tersebut nah pemanfaatan motor DC ini gimana yang pertama di kendaraan listrik yang kedua di peralatan rumah tangga yang ketiga alat medis yang keempat peralatan bangunan mungkin ada pertanyaan Kak Ezra dari ini enggak belum nah ini perbandingan antara motor AC dan motor DC kalau motor AC dia memiliki pemeliharaan yang mudah kemudian memiliki keandalan yang tinggi yang ketiga efisiensi energi yang keempat harga yang lebih murah nah motor AC ini cocok untuk aplikasi industri besar dan sistem dimana efisiensi energi dan keandalan jangka panjang sangat penting sedangkan motor DC dia memiliki kelebihan yakni kontrol kecepatan yang mudah dibandingkan motor AC lalu memiliki torsi yang lebih tinggi ketimbang motor AC dan dia memiliki desain yang lebih kecil atau lebih compact makanya pada alat-alat elektronik seperti blender kemudian apa namanya hair dryer itu dia menggunakan motor DC kemudian motor DC lebih cocok untuk aplikasi yang memiliki kontrol kecepatan yang presisi torsi stat yang tinggi dan ukuran yang compact seperti dalam peralatan elektronik kendaraan listrik dan sistem otomasi yang kecil lanjut kita masuk ke jenis motor yang lain yakni motor stepper motor stepper ini adalah jenis motor listrik yang bergerak dalam langkah-langkah diskret sesuai dengan namanya dia step by step jadi kita tidak bisa mengontrol motor ini berputar cepat seperti motor biasanya itu tidak bisa jadi dia memang benar-benar butuh program untuk mengontrolnya step by step nah memungkinkan kontrol posisi yang sangat presisi tanpa memerlukan umpan balik posisi tambahan ini motor stepper nah ini rangkaiannya yang dia butuh controller disini dan dia memiliki 4 step biasanya ada step 1 step 2 step 3 dan step 4 kemudian nah motor stepper ini biasanya sering digunakan di mana sih nah motor stepper ini biasanya sering digunakan di printer kemudian mesin fotocopy kemudian di sistem otomasi lalu di kendaraan sorry dikendali pada robotika kemudian di kamera ataupun perangkat optik gitu lalu dia selain itu di alat medis gitu oke lanjut kemudian motor selanjutnya adalah motor selenoid selenoid ini masih sama dia menggunakan sistem elektromagnet tapi dia tidak tergolong dalam motor nah dia ini sebenarnya simple sih dia hanya bagian sininya ini bagian besinya ini dia hanya maju maju dan mundur biasanya ini digunakan kayak di projek-projek kuliah sebagai pengunci di pintu gitu ya jadi dia simple sekali kalau kita kasih tegangan dia akan maju kalau dia di tegangannya dihilangkan dia akan balik mundur lagi atau sebaliknya kalau kita kasih listrik dia akan masuk kalau gak dikasih listrik dia akan keluar dikasih listrik oke waktu ta aku pakai solenoid deh oh iya gak gak iya soalnya aku kemarin ta bikin prototype gitu bikin minum gak ya iya gak membuka bikin prototype apa gak kalau boleh tahu apa smart lock door oke oke pakai apa kak arduino atau aku pakai Wemos ESP ESP ya kak ya oke 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 pakai wifi juga kak iya betul pakai wifi terus nanti dia kalau misalkan ada yang coba masuk itu nanti ke detect gitu loh ke record dimasukkan notification telegram gitu oh oke oke dia pakai berarti sudah pakai ini kak ya pakai cloud iya pakai cloud oke 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 kita lanjut nah ini pemanfaatan solenoid ini antara lain pada kunci pintu otomatis kemudian pada peralatan otomatisasi industri kemudian yang ketiga sistem pencetakan dan pengemasan yang keempat sistem pendingin dan pemanas yang kelima perangkat elektronik konsumen yang keenam alarm keamanan kemudian pada perangkat otomatisasi rumah kemudian mesin mobil pengendalian otomatis dan sistem pengendalian proses ini banyak sekali kegunanya dia kecil-kecil tapi cabai rawit nih kak dia banyak digunakan memang mudah kontrolnya mudah sekali tidak sulit-sulit tinggal dikasih listrik dia akan berubah kalau dilepas dia akan kembali lagi nah lanjut ke motor yang lain yakni servo motor motor lain yakni servo motor nah servo motor adalah motor listrik yang dilengkapi dengan sistem kontrol upan balik untuk memberikan posisi kecepatan dan torsi yang akurat kontrol upan balik ini yakni menggunakan sensor seperti potensiometer atau encoder untuk mengukur posisi rotor dan mengirimkan informasi ke pengontrol kemudian yang ke pengontrolnya ini maksudnya gimana mengontrol arus yang diberikan ke motor untuk mencapai dan mempertahankan posisi yang diinginkan nah pemanfaatan motor servo ini dimana sih biasanya digunakan di sistem robotika biasanya kalau mungkin KSI waktu di kampus melihat ada yang loba-robot untuk membuat sistem mungkin robot laba-laba atau mungkin ini apa arm robot oh iya itu bisa juga itu kemudian sistem kendali pesawat terbang kalau ada pesawat terbang itu dia bisa dikendalikan kemudian kamera dan sistem optik kemudian mesin CNC perangkat otomatisasi rumah kemudian kontrol kemudian mobil kemudian sistem pencetakan 3 dimensi lalu alat musik elektronik yang ke 9 peralatan medis yang ke 10 gadget konsumen atau joystick atau game controller joystick itu pakai servo motor ada juga yang pakai servo motor tapi bukan pada game-game yang ini kak ya bukan game-game yang biasa seperti PS mana PS6 kak ya itu kan dia sudah pakai servo kenapa karena dia tahu posisinya jadi servo ini tidak cuma sebagai output tapi dia juga bisa sebagai input terutama joystick-joystick yang ada di ini loh mana tuh joystick yang ada di kayak mall-mall itu kan ada tempat bermain nah itu kan dia benar-benar kalau ketika kita nabrak dia kan kayak adam geter gitu kan kak nah itu dia terprogram jadi ketika dia nabrak suatu suatu pager atau apa itu jadi kayak joysticknya tuh kayak geter sendiri melawan si tangan tangan penggunanya itu seakan-akan dia nabrak beneran gitu jadi dia motor servo ini bisa menjadi dua perangkat yakni bisa jadi output bisa jadi input juga dia bisa mengendalikan juga bisa dikendalikan gitu jadi servo motor ini juga unik karena di dalamnya ada sensor juga di dalamnya sensor dan aktuator gitu oke oke ada pertanyaan kak ezra belum kak belum kak ya oke nah lanjut ke linear motor nah ini yang tadi sempet kak ezra sampaikan belum pernah pakai yang linear motor ini sebetulnya motor biasa tetapi dia dikoppel menggunakan suatu namanya perangkat leg and pinion jadi motornya ini dia berputar jadi disini ada kalau kak ezra lihat ada dua tabung kalau ini tabung kecil ini motornya dan ini adalah silindernya jadi dia bisa maju jadi ketika motor ini berputar nanti disini akan muncul semacam silinder dia akan maju gini dia maju kak ke depan ini kalau dia muternya terbalik atau mutar kiri dia akan kembali lagi akan masuk kembali jadi ada semacam as disini ada apa namanya ada asnya dia akan maju kalau dia diputer lagi motornya motor berlawanan arah jarum jam dia akan balik lagi ini juga yang panjang jadi kalau kita nyalain motornya yang ada disini nanti dia ini asnya akan maju mendorong kalau kita putar balik motornya dia akan masuk lagi nah itulah yang disebut linier jadi gerakannya bukan memutar tapi dia maju dan mundur ada pertanyaan kak ezra belum kak oke kenapa kok ada motor linear motor seperti ini karena dia pertama memiliki torsi yang besar yang kedua dia memiliki presisi yang jauh lebih presisi ketimbang silinder nanti akan kita bahas silinder setelah ini nah kemudian pemanfaatan linear motor gimana nah yang pertama di sistem transportasi kemudian penggerak mesin CNC sistem pintu otomatis kemudian peralatan pengemasan lalu penggerak kursi elektrik misalnya kursi rumah sakit itu pakai seperti ini kak dia gak pakai silinder karena kalau silinder dia akan terlalu terlalu bikin shock karena dia sangat cepat sekali gerakannya kalau linear motor ini gerakannya perlahan-lahan halus gak bikin pasiennya kaget lalu yang keenam sistem pengatur posisi yang ketujuh mesin pencetakan lalu alat uji laboratorium yang kesembilan robotik dan otomatisasi kemudian sistem kendali presisi tinggi nah kemudian penematik aktuator kalau penematik aktuator ini kan dia aktuator yang digerakkan menggunakan tenaga udara ya kak ya apa aja sih aktuatornya yang pertama adalah silinder penematik yang kedua adalah air motor hanya dua aja nah yang pertama adalah silinder penematik silinder penematiknya adalah perangkat yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan linier jadi disini ada asnya dia maju dia maju kalau ada tekanan udara kemudian kalau gak ada dia balik dia balik ke dalam nah tekanan udara ini yakni menggunakan udara bertekanan untuk mendorong piston di dalam silinder yang menghasilkan gerakan linier nah udara bertekanan ini diambil dari mana dia diambil dari kompresor dari kompresor listrik ataupun kompresor yang bertenaga jenset kemudian konstruksinya terdiri dari tabung kemudian ada pistonnya juga lalu ada shieldnya juga untuk menahan udara bertekanan tersebut tidak bocor nah udara masuk melalui port ini menggunakan piston ke depan atau ke belakang mungkin sedikit aku mau menunjukkan yang ini Kak izin share youtube ya Kak ya nah contohnya seperti ini nah inilah suaranya mungkin gak? contoh beberapa prinsip cara kerja pneumatis yang ada di industri pneumatik pada prinsipnya sama dengan yang namanya hidrolik inilah contoh beberapa prinsip cara kerja pneumatis dan kalau elektrik dia keluar nah ini dia keluar nah dia masuk lagi keluar lagi masuk lagi keluar lagi nah beda dengan linear motor linear motor bisa dikontrol kecepatannya mau cepat atau pelan bisa nah bisa juga yang pelan banget bisa nah ini pelan banget nah ini pelan banget jadi tergantung dari tegangan yang dikasih nah ini pelan banget betul semakin besar tegangan yang kita kasih betul semakin cepat betul betul sekali beda dengan yang silinder tadi kalau silinder tadi kan sangat cepat sekali kan kak ya betul nah ini eee ya itulah contohnya oke kita lanjutkan ke ppt-nya lagi nah oke nah pemanfaatan silinder pneumatik ini gimana aja yang pertama untuk sistem otomasi industri kemudian pengendalian mesin yang ketiga peralatan pengemasan yang keempat pabrik perakitan yang kelima perangkat pengujian yang keenam peralatan otomatisasi rumah kemudian nomor tujuh sistem pintu otomatis lalu alat perangkat dan penggerak lalu sistem kendali proses dan yang terakhir peralatan pertambangan dan konstruksi nah aktuator pneumatik selanjutnya adalah air motor nah ini motor yang sama maksudnya mirip seperti motor pada umumnya tapi dia berputar bukan dengan tenaga listrik melainkan dengan tenaga udara gitu dengan tenaga udara bertekanan gitu mungkin kak esraf pernah tahu ini kak atau pernah menggunakan belum kalau ngugurin belum sih cuman kalau lihat udah kayaknya bentuknya oke disini dimasukkan selang gitu ya ini dia bener-bener muter gitu muternya cepat sekali bahkan lebih cepat ketimbang motor elektrik gitu motor udara ini dia juga memiliki tapi torsinya enggak seberapa kenceng ketimbang motor listrik gitu nah pemanfaatannya dimana yang pertama di peralatan industri kemudian alat pengangkat dan penggerak lalu peralatan perbaikan lalu mesin pengemas lalu sistem penematik di pabrik kemudian yang ke-6 peralatan konstruksi yang ke-7 alat penggiling lalu penggerak alat berat lalu perangkat penambangan dan yang terakhir peralatan laboratorium nah yang ketiga ini adalah aktuator yang menggunakan tenaga hidrolik atau cairan cairan biasanya itu cairan digunakan adalah oli oli khusus untuk hidrolik sama dia prinsipnya seperti silinder penematik dia maju dan mundur saja tetapi dia bedanya dia lebih pelan tetapi dia memiliki torsi atau daya dorong yang jauh lebih kuat ketimbang gaya dorong dari silinder penematik nah biasanya dia digunakan dimana dia digunakan di ekskavator atau bulldozer lalu peralatan pertambangan lalu sistem pengangkat kemudian peralatan otomatisasi industri kemudian mesin press mesin dorong itu yang ngepress besi-besi itu dia menggunakan hidrolik biasanya lalu pabrik perakitan lalu kendali kapal kemudian rem hidrolik pada kendaraan kemudian jadi kayak motor kita atau mobil kita itu menggunakan prinsip hidrolik biasanya makanya kita kan kalau di motor itu harus dilihat oli remnya karena remnya itu menggunakan prinsip hidrolik hidrolik jadi ada cairannya kalau cairannya habis otomatis remnya gak bakal gigit dia kemudian betul pernah sempet ganti ya di motor biasanya kalau cewek pasti ini katanya kata tukang-tukangnya jarang diperhatiin katanya bener gak lebih baik beli skincare skincare iya iya juga sih betul kadang-kadang kalau aku memposisikan diriku sebagai cewek pasti ya ngapain gitu karena mungkin bagi kaum hawa pentingnya motor itu nomor dua sekiannya selagi dia masih bisa nyala dan jalan berarti masih sehat padahal itu ada yang rusak tapi gak ngerti apa yang rusak oke oke jadi itu suatu dinamika yang memang ini yang unik gitu ya kadang kadang kalau di tiktok itu muncul ini muncul kata teknisi itu ganti oli itu hanya marketing gitu katanya ganti oli itu gak penting gak penting eh gak katanya pas udah dibuka itunya olinya udah gak ada atau inyem banget betul eh ya memang seperti itu kak makanya ini kan aku punya adik adik cewek selalu tak ingetin gitu setiap dua bulan atau tiga bulan ganti oli ngapain mas kan masih bisa iya masih bisa gitu kan masih sejangan tapi dalamnya itu motornya teriak teriak gitu kayak orang yang gak minum minum gitu kak ya udah kehausan dehidrasi dia oke kita lanjut oh udah selesai ternyata nah jadi untuk aktuator ini secara umum itu tadi kak ya dibagi tiga jadi ada elektrik aktuator pneumatik dan hidrolik elektrik ini digerakkan pakai listrik kemudian kalau pneumatik ini digerakkan pakai udara nah yang terakhir hidrolik aktuator ini digerakkan oleh cairan bertekanan oke mungkin ada pertanyaan kak dari materi kita malam hari ini yang aku ajuin aja tadi tiba-tiba itu oke nah lanjut ke pembahasan tugas yang kemarin oh iya berarti aku yang share screen ya oh iya tapi aku lupa lagi kan masukin ininya apa kayak foto-fotonya gitu gambar-gambarnya boleh gak apa-apa mungkin teorinya aja gak ya teori atau kata-katanya oke ini aku kita hantikan share screen nah deketan gak gak oke oke udah kelihatan gak oke jadi kan satu-satu doang kan ya kak iya satu-satu aja kan dari kan ada tiga tuh ada sensor kelem baban tekanan sama gas nah kalau yang dari kelem baban itu aku ambil yang sensor contohnya tuh sensor kapasitif oh oke nah terus sensor kapasitif kapasitif itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kadar air atau kelem baban pada suatu material atau lingkungan sensor ini biasanya bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang terjadi ketika kelem baban itu berubah nah terus kapasitansinya meningkat saat kelem baban meningkat karena air memiliki konsolensi di elektrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara terus biasanya sensor ini tuh diaplikasikan untuk memantau kondisi tanah kelem baban udara dan pengendalian iklim di industri atau di rumah kaca nah terus yang selanjutnya itu cara kerja sensor kapasitif kalau itu ada ada lima yang pertama itu konstruksi sensor konstruksi sensor itu sensor kelem baban kapasitif yang terdiri dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan oleh bahan dielektrik dan udara atau material yang diukur kelem babannya berfungsi sebagai dielektrik ini terus yang kedua itu prinsip kapasitansi kapasitansi adalah kemampuan suatu sistem untuk menyia untuk menyimpan muatan listrik ketika kelem beban yang meningkat lebih banyak molekul air yang masuk ke dalam bahan dielektrik karena air memiliki konsolensi dielektrik yang lebih tinggi daripada dua darah kapasitansi meningkat seiring meningkatnya kelem baban aku bisa sambil tanya gak sih kan? boleh itu berarti kalau misalkan kayak gitu tuh misalkan kan dia kan ketika kelem baban meningkat lebih banyak molekul air yang masuk ke dalam bahan dielektrik berarti itu yang merubah si suhunya nekturnya nekturnya gitu ya? ya betul terus yang cara kerja yang ketiga itu kemukeran kapasitansi jadi dimana perangkat elektronik dalam sensor akan mendeteksi perubahan kapasitansi ini semakin tinggi kelembaban maka semakin besar perubahan kapasitansi yang terjadi yang keemukeran itu konversi sinyal perubahan kapasitansi ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan dianalisis sinyal ini biasanya dikalibrasi untuk memberikan nilai kelembaban yang akurat dalam satuan persen jadi bukan dalam satuan celcius ya kak tapi dalam iya sebetulnya kalau persentase itu hanya di sisi analisis tetapi tetap ketika digunakan ke PLC ataupun ke mikrokontrol dia akan berubah menjadi nilai-nilai yang kemarin itu dia ada 420 kalau misalkan jalan dia 4 kalau misalkan dia low itu dia 4 kalau high dia 20 jadi apapun sensornya kalau dia sudah masuk ke ranah kontrol dia harus berupa arus atau tegangan atau komunikasi komunikasi seperti UART atau RTE 485 gitu ya atau bluetooth ataupun ethernet gitu terus yang kelima itu ada output data dimana nilai kelembaban yang terukur kemudian ditampilkan atau dikirim ke sistem kontrol tergantung pada aplikasi sensornya terus itu aplikasi sensor kapasitif itu ada beberapa yang aku masukin misalnya cuma 3 itu ada pengukuran kelembaban tanah dimana digunakan dalam pertanian untuk memantau kadar air tanah informasi ini membantu petani untuk melentukan waktu dan jumlah penyiraman yang tepat sehingga meningkatkan efisiensi irigasi dan mengurangi pemborusan air yang kedua itu ada kendali lingkungan rumah kaca dimana sensor ini memantau kelembaban udara di dalam rumah kaca data yang diperoleh digunakan untuk mengontrol sistem ventilasi irigasi dan pemanasan agar kondisi tumbuhan tanaman optimal yang ketiga itu ada pengiringan bahan pengeringan bahan di industri dimana dalam proses pengiringan makanan kayu dan bahan lainnya sensor kelembaban kapasitif ini membantu memastikan bahwa kadar air yang tersisa sesuai dengan standar yang diinginkan sehingga menghindari kerusangan produk itu berarti sama juga kayak yang dari kakak yang pengacetan logam itu yang masuk dalam oven itu ada sensor kelembabannya juga berarti ya betul terus yang keempat yang aku gak masukin itu ada pemantauan kelembaban udara di gedung itu digunakan dalam sistem HVAC atau heating ventilation and air conditioning untuk mengontrol kelembaban dalam bangunan ini penting untuk kenyamanan penghuni dan pencegahan jamur atau kerusakan pada struktur bangunan ini yang mana kak? aku tadi gak maksudnya si pemantauan udara di gedung itu ini masih diapet sensor gimana aku maksudnya cuma tiga oke oke sebenarnya ada lima yang satu lagi itu ada industri elektronik sensor ini digunakan untuk menjaga kelembaban pada tingkat yang tepat selama penyimpanan atau produksi komponen elektronik terus kita masuk ke sensor tekanan sensor tekanan di sensor tekanan itu aku ambil contohnya itu dari strain gauge oh strain gauge si strain gauge ini adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur regangan mekanis suatu objek alat ini bekerja berdasarkan prinsip piezo resistivitas yang berarti resistansi listriknya berubah saat benda tersebut mengalimi deformasi kak mohon maaf PPT-nya belum ini berubah eh belum belum berubah ya kak iya tadi masih di sudah kak strain gauge jadi pengukuran regangan adalah jenis sensor yang digunakan untuk pengukuran regangan mekanis suatu objek alat ini bekerja berdasarkan prinsip piezo resistivitas yang berarti resistansi listriknya berubah saat benda tersebut mengalami deformasi perubahan resistansi ini berbanding lurus dengan regangan yang diberikan sehingga memungkinkan pengukuran tegangan dan regangan mekanis akurat deformasi itu apa ya kak deformasi ini kayak perubahan kondisi jadi kayak kondisinya ini berubah dari kondisi awal jadi ada deform form ini kan berasal dari form bentuknya jadi ada perubahan dari bentuk semula jadi apakah dia lebih panjang atau lebih pendek atau lebih yang intinya ada perubahan secara fisik gitu kak terus cara kerja dari si strain gauci ini ada tiga yang pertama itu namanya konstruksi dimana pengukuran regangan biasanya terdiri dari lembaran logam tipis atau kawat yang diikatkan pada bahan pendukung yang fleksibel lembaran logam atau kawat tersebut disusun dalam pola tertentu seringkali berbentuk kisi-isi atau berkelok-kelok untuk memaksimalkan perubahan resistansi saat diregangkan atau dikompresi yang kedua itu ada efek visoresistif dimana ketika pengukur regangan mengalami regangan mekanis panjang dan luas penampang foil atau kawat berubah perubahan dimensi ini mengubah resistansi listrik material yang ketiga itu pengukuran dimana perubahan resistansi diukur menggunakan rangkaian jembatan Whitestone rangkaian ini memungkinkan pengukuran yang tepat terhadap perubahan kecil pada resistansi yang kemudian diubah menjadi nilai regangan yang sesuai nah untuk contoh penggunaan itu ada pemantauan kesehatan struktural dimana pemantauan tekanan dan ketegangan pada jembatan bangunan dan struktur lain untuk menilai integritasnya yang kedua itu ada pengukuran gaya mengukur gaya yang diterapkan pada objek seperti pada sel beban dan sensor torsi yang ketiga itu ada pengukuran tekanan dimana mengukur tekanan yang mengubahnya menjadi regangan menggunakan diafragma atau below terus kita masuk ke sensor gas oh kalau untuk si keuntungan dan kerugian strain gauch ini aku gak masukin tapi aku bacaan aja ya kak iya kalau keuntungannya itu untuk akurasi dan presisinya tinggi terus berbagai macam aplikasi biayanya relatif rendah dan mudah dipasang dan digunakan untuk kekurangan itu dia sensitif terhadap perubahan suhu dapet terpengaruh oleh kelambah badan korosi mungkin memerlukan dan memungkinkan untuk adanya kalibrasi berarti kalau misalkan kelambah badan korosi itu dia berarti ga boleh yang di itu ya kak ga boleh yang kayak lembab ada air-airnya gitu ya berarti dia harus jauh dari yang yang ga bisa digunain di daerah laut sungai gitu-gitu berarti ya kak bisa juga itu tergantung merek dan juga dari perlindungan proteksinya kak kalau proteksinya dia bagus dia memiliki bahkan di dalam air juga ada dia tergantung IP berapa apakah dia IP56 atau IP52 gitu kalau dia udah masuk ke kategori IP55 ke atas dia udah tahan terhadap air oke kalau dia telah terhadap air terus kita masuk ke sensor gas sensor gas nah kalau sensor gas ini aku bingung kok mau masukin yang mana santohnya jadi aku cuma ambil si sensor gasnya ini itu apa gitu oh oke sensor gas adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas tertentu di atmosfer sensor ini memainkan berperan penting dalam berbagai industri termasuk pemantauan yang tengan pengendalian proses industri dan keselamatan pribadi dimana cara kerja sensor gas sendiri itu ada ada 4 yaitu ada sensor ada semi semi resistors itu sensor ini mengubah resistansi listriknya saat terkena gas tertentu perubahan resistansi sebanding dengan konsentrasi gas terus yang kedua itu ada sensor gas semi konduktor dimana sensor ini memanfaatkan bahan semi konduktor yang berintegrasi dengan gas menyebabkan perubahan dalam konduktivitas listriknya yang ketika itu ada sensor elektrokimia sensor ini melibatkan reaksi kimia antara gas dan elektroda menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan konsentrasi gas yang keempat itu ada sensor gas inframerah atau IR sensor ini mendeteksi penyerapan radiasi inframerah oleh gas tertentu yang memungkinkan pengukuran konsentrasi yang tepat nah dari jenis sensor gas tersendiri itu ada ada banyak jenis sensor gas yang tersedia masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya tersendiri itu yang yang pertama itu ada sensor semikonduktor oksider logam atau MOS sensor ini banyak digunakan karena kesederhanaannya dan dayanya yang rendah sensor ini sensitif terhadap berbagai gas termasuk karbon monoksida hidrogen dan senyawa organik polipolatil atau VOC yang kedua itu sensor elektrokimia dimana dia sensor ini sangat sensitif dan selektif terhadap gas tertentu seperti oksigen karbon dioksida dan hidrogen sulfida terus sensor gas inframerah atau IR ini sensor ini ideal untuk mendeteksi gas yang menyerap radiasi inframerah seperti metana karbon dioksida dan hidrokarbon terus yang keempat itu ada detektor fotoionisasi atau PID sensor ini menggunakan sinar ultraviolet untuk mengionisasi gas yang memungkinkan pendeteksian berbagai senyawa organik yang mudah menguap yang terakhir itu detektor ionisasi nyala atau FEID sensor ini sangat sensitif terhadap hidrokarbon dan gas umum dan umumnya digunakan dalam kromatografi gas terus selanjutnya ada aplikasi sensor gas dimana itu sensor gas digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemantauan lingkungan dia mengukur kualitas udara mendeteksi kebocoran gas dan memantau emisi gas rumah kaca yang kedua itu ada kontrol proses industri dimana memantau konsentrasi gas dalam proses industri untuk memastikan keselamatan dan efisiensinya yang ketiga itu ada keselamatan pribadi yaitu mendeteksi gas beracun di lingkungan dalam ruangan dan memperingatkan pengguna tentang petansi bahaya yang keempat itu ada perawatan kesehatan memantau gas pernafasan dan mendeteksi kondisi medis yang kelima itu ada industri otomotif mendeteksi kebocoran pada sistem otomotif dan memantau emisi gas buang terima kasih terima kasih kak sekian presentasinya aku bilang ini kak kalau gas flow meter itu termasuk sensor juga atau bukan termasuk itu termasuk sensor juga jadi dia mengukur bagaimana aliran dari sebuah gas jadi alirannya itu diukur ada juga yang water water flow meter juga sama dia mengukur aliran dari air di dalam sebuah pipa biasanya itu digunakan pada industri-industri minuman atau pada industri air yang sudah modern kalau di Indonesia kayaknya belum sih kalau di luar negeri itu kayak di Belanda atau di Jerman itu udah pakai sensor jadi kayak kayak apa namanya PDAM itu udah pakai sistem IOP jadi kayak berapa cubic air yang sudah dialiri ke sebuah rumah itu udah gak perlu pakai meteran analog yang kayak di rumah-rumah di Indonesia yang pernah kan kak kak-kak tahu lihat di meteran rumah kita itu itu kan muter gitu kan dari PDAM itu gak perlu seperti itu jadi benar-benar itu sudah masuk ke IOT yang sudah sudah terintegrasi ke pusat dia pakai flow meter oke bagus sekali kak presentasinya PPT-nya juga keren pemahamannya juga bagus dari Kak Ezra mungkin nanti bisa juga di apa namanya di upload di sebenarnya nanti ada sedikit saya edit kak untuk link-nya link absensi untuk mulai pertemuan hari ini nanti akan ada kayak misalkan pengumpulan tugas oke oke mungkin ada pertanyaan dari Kak Ezra mungkin itu sih kak tadi yang tiba-tiba pun nanya gitu oke nah ini boleh aku share screen lagi kak oh boleh ini mau saya screenshot lagi jadi nanti akan buat kayak dokumentasi gitu lho kak oke tapi yang berbeda dari segi apa namanya dari segi screenshot nya oke ini muncul ya kakak kakak ya iya muncul kak nah saya screenshot dulu oke nah di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem PLC AB lalu setelah itu kita akan masuk ke dasar pemrograman dari PLC AB kak ini masih itu ya kak masih PPT yang tadi ya untuk screenshot nya untuk yang enggak untuk yang screen yang kakak sekarang share screen itu PPT atau bukan iya PPT oke untuk yang pertemuan berikutnya gimana tadi untuk pertemuan berikutnya ini kita akan masuk ke sistem PLC AB jadi dimana kita akan nanti membahas tentang introduction di PLC AB kemudian bagaimana wiringnya dan sebagainya nah di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke pemrograman ladder diagram cuman ini mungkin di minggu ini aku enggak bisa ngasih presentasi kak karena dari Pusdikat dari PT. PAL sendiri ngasih aku tugas untuk projek perbaikan di kapal selam jadi selama satu minggu ke depan ini bakal padat banget jadi mohon maaf banget mungkin di minggu depan baru kita bisa dua kali pertemuan kak berarti minggu ini satu kali ini dong ya iya betul jadi di minggu depan kita akan masuk ke materi pengenalan PLC AB dan juga pemrograman ladder diagram dasar pemrograman oke mungkin ada pertanyaan kak Ezra oh iya untuk videonya nanti aku kirim dari link google drive ya kak oke itu sama video-video yang kemarin kak kalau bisa kalau yang kemarin kebetulan masih belum ini yang ini baru ya yang ini enggak apa-apa mungkin ke depan akan kita video-in juga kak oke ada pertanyaan kak Ezra mungkin halo halo kak Ezra halo halo kak Ezra iya halo kak halo sempet error jaring aja mutus tadi iya oke jadi di pertemuan sekarang dan ke depan nanti akan aku bagiin video recordingnya ya kak oke oke makasih banyak kak Ezra atas waktunya atas perhatiannya pada perhatian PLC pada malam hari ini ini pertemuan keempat ya kak jadi di pertemuan berikutnya kita semoga diberikan kesehatan diberikan kondisi yang lebih semangat lagi dalam sharing sharing materinya lagi oke kak Ezra terima kasih banyak ya kak Ezra terima kasih oh itu link untuk absennya sama ya kak absennya ini nanti buatkan yang baru kak oke kalau gitu oke kak Ezra makasih banyak kak ras waktunya terima kasih kak aku izin nih ya kak iya kak makasih kak